Kita ke sorotan lain, Saudara, di Treskrimum, Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak selebritas Tamara Tiasmara di TPU Jurupurut, Jakarta Selatan. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap kematian korban yang terjadi di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, 27 Januari lalu. Setelah makam dibongkar, jasad korban langsung diotopsi di lokasi pemakaman. Ekshumasi turut disaksikan orang tua korban Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Hingga kini penyedik jahatan Ras Polda Metro Jaya sudah memeriksa 20 saksi yang terdiri dari orang terdekat korban dan petugas kolam renang. Selanjutnya polisi akan memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi dan sekitar lokasi. Telah dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan yaitu klarifikasi, setidaknya ada 20 orang yang sudah diperiksa. Selanjutnya penyelidik masih menunggu tim kedokteran forensik, ORI masih bekerja. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh tim penyelidik? Ini antara lain akan melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap CCTV. CCTV dari TKP dan sekitar TKP. Selebritas Tamara Tiasmara tengah berbuka. Anak laki-lakinya Raden Andante Halif atau Dante yang masih berusia 6 tahun meninggal dunia. Diduga akibat tenggelam saat berenang di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari lalu. Senin 5 Februari, Tamara diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Ia diperiksa selama 6 jam dan dicecar 15 pertanyaan. Menurut kuasa hukum, selain menjelaskan kronologi kematian anaknya, kliennya juga memberikan beberapa barang bukti, yakni pakaian dan sandal yang dikenakan anaknya saat kejadian. Selain Tamara, polisi juga memeriksa sopir yang mengantar anak Tamara ke lokasi kejadian. Sudah diperiksa, dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak D. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah diperiksa juga. Tadi juga berpunyai kami yang sudah memberikan juga ada beberapa bukti kami, ada baju, dan juga ada sandalnya. Ayah korban meminta polisi menyelidiki penyebab kematian korban dan melakukan otopsi. Ayah korban menduga anaknya meninggal tidak wajar, karena sang anak adalah murid sekolah renang dan pandai berenang. Pembongkaran makam atau ekshumasi pun sudah dilakukan pagi tadi. Jenazah korban diotopsi di lokasi di TPU Jeruk, Perut, Jakarta Selatan. Menurut keterangan polisi, Sabtu 27 Januari di sore hari Dante sedang les berenang. Tetapi saat latihan, korban sempat muntah-muntah. Saat diangkat keluar kolam, korban tak sadarkan diri. Setelah itu korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan mobil pribadi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan Kompas TV